Taiwan meluncurkan drone tempur portable pertamanya yang dibuat di dalam negeri. Drone itu diluncurkan Institut Science dan Teknologi Nasional Chongshan, Taiwan pada selasa 14 Maret 2023 kemarin. Pesawat tanpa awak buatan Taiwan ini mirip Switchblade 300 buatan Amerika Serikat yang dipakai dalam perang Ukraina melawan Rusia. Lembaga penelitian yang dikelola militer Taiwan itu memamerkan drone sekali pakai beramunisi yang dirancang cukup kecil hingga dapat dimasukkan ke ransel. Drone ini juga dapat terbang selama 15 menit. Taiwan juga sedang mengembangkan drone serangan bunuh diri generasi berikutnya. Pesawat nirawak itu akan dibuat dengan versi lebih besar yang dapat digunakan dalam serangan jarak jauh. Drone penyerang ini dapat terbang sambil membawa bahan peledak lalu menabrak target untuk menghancurkannya. Ketegangan Taiwan dan China melonjak tahun lalu setelah Beijing meluncurkan latihan militer besar-besaran untuk menanggapi kunjungan ketua DPR Amerika Serikat saat itu Nancy Pelosi ke Taipei. Para sekutu Taiwan mendesak Taipei meniru strategi Ukraina untuk melawan Rusia yaitu membeli sistem senjata bergerak yang relatif murah. Taiwan juga didesak agar melatih warga sipil untuk berperang. Strategi tersebut dinilai akan mempersulit militer China yang lebih besar untuk menyerang seperti cara Ukraina yang jauh lebih kecil dalam melawan Rusia. Terima kasih telah menonton!